Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Lan Saya adalah Advin Lan Faresana Di video ini saya membahas tentang Parallel Generator Dukung channel ini dengan cara Like, Comment, Subscribe Agar channel ini terus berkembang Di channel ini membahas dan tutorial Tentang kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari Untuk itu, Subscribe channel ini Agar kalian tahu apa yang saya tahu Dan bagikan juga agar teman-teman yang lain Tahu apa yang kita tahu Karena berbagi itu indah dan subscribe itu gratis Video ini adalah proses Parallel Generator Atau disebut juga menggabungkan dua generator Menjadi satu sumber daya listrik Generator disini menggunakan stator angin Di kapal ini memiliki dua kompresor Ini adalah keran udara Dari air reservoir atau tabung udara Yang menyamplai ke motor sehat Ini adalah tombol start kompresor Sebelum start kompresor Pastikan bahwa keran udara telah terbuka Kemudian pastikan juga bahwa kompresor Bekerja dengan baik Selanjutnya kita mempersiapkan generator Yang akan kita start Untuk nanti kita paralel Ini adalah tempat mengisi atau menambah minyak pelumas Langkah selanjutnya kita cek kondisi dan level oli Jika kurang kita tambahkan Dan jika kondisi oli tidak baik Segera kita ganti Dan kita cari tahu apa penyebabnya Langkah berikutnya adalah Kita periksa kondisi air pendingin Jika kurang kita tambahkan Jika kondisi air pendingin tidak baik Atau bercampur oli Atau bahan bakar Segera kita diskusikan dengan rekan kerja Untuk tindakan selanjutnya Ini adalah framing pump manual Yaitu melumasi bagian-bagian yang ada di mesin Sebelum mesin itu di start Tujuannya untuk meminimalisir Terjadinya kerusakan yang diakibatkan Gesekan tanpa ada pelumasan Selanjutnya tambahkan putaran yang ada di gubernur Dan kemudian start mesin tersebut Di sini start mesin hanya dengan Membuka kran udang start Setelah mesin menyala sesaat Kemudian perhatikan tekanan oli Pastikan tekanan oli pada pressure gig Menunjukkan tekanan yang normal Di sini tekanan pendingin air laut Dan air tawar sudah tidak bekerja lagi Tapi kita dapat memastikan Bahwa siten pendingin tersebut Bekerja dengan normal Bisa dilihat di pompa pendingin air laut Pastikan juga bahwa Bahan bakar tidak ada yang bocor Pastikan juga bahwa Sirkulasi air pendingin Bekerja dengan normal Dan perhatikan pada sambungan-sambungan Pressure gig tidak ada yang bocor Dan lihat di sekeliling mesin Tidak ada oli yang berceceran Juga singkirkan kain lap Jika ada yang menempel di bagian mesin Karena bisa mengakibatkan kebakaran Bila terjadi percikan api pada gas buang Selanjutnya tambahkan RPM mesin Perlahan-lahan hingga mencapai putaran kerja Sekarang kita persiapan untuk paralel Ini adalah governor motor Sama dengan yang kita putar-putar tadi Fungsinya untuk menaikan dan menurutkan putaran mesin Menggunakan elektrik Kalau yang diputar tadi adalah secara manual Ini adalah panel generator nomor 1 Yang akan kita paralel Dan ini adalah sinkroskop Fungsinya untuk mengetahui Sudut fase dari kedua sumber Terdiri dari jarum berputar Jika jarum berputar tersebut Berada pada posisi tepat di jam 12 Maka sudut fase dari kedua sumber Sama dengan 0 Dan dapat dikatakan Kedua sumber dalam sudut fase yang sama Itu artinya Di saat ini adalah waktu yang tepat Untuk kita paralel Dengan cara menaikan switch breaker generator Ini adalah indikator frekuensi Ketika kita akan paralel Kita harus menyamakan frekuensi Di kedua generator Dengan cara menaikan putaran mesin Ketika frekuensinya sudah sama Lalu kita putar switch sinkroskop ini Ke generator yang akan kita paralel Lampu indikator sinkroskop ini Akan menyala searah dengan putaran jarum jam Yang artinya RPM generator yang sedang on Lebih tinggi dari generator yang akan kita paralel Jika selisihnya banyak Maka putaran akan semakin cepat Tergantung RPM mesin yang mana yang lebih tinggi Untuk memperlambat putaran pada sinkroskop Tambahkan lagi RPM pada mesin yang sedang kita paralel Hingga putaran yang melambat mendekati berhenti Ketika jarum sinkroskop mendekati jarum 12 Saat yang tepat untuk melakukan paralel Dan menaikan switch flickernya Ketika paralel telah berhasil Kembalikan switch sinkroskop ke posisi standby Panel generator nomor 1 Pada indikator daya masih menunjukkan posisi 0 kW Artinya Generator yang baru kita paralel Belum menghasilkan daya Dan terlihat di generator nomor 2 Masih dalam posisi beban seperti sebelum di paralel Untuk menaikan beban adalah dengan cara menaikan RPM mesin yang baru kita paralel Juga dengan mengamati bahwa frekuensi tidak semakin tinggi Jika RPM dan frekuensi semakin tinggi Maka menurunkan RPM pada generator sebelumnya harus kita lakukan untuk mengimbanginya Langkah berikutnya adalah Memeriksa frekuensi, voltase, daya, dan kuat arus Di masing-masing generator menunjukkan nilai yang sama Paralel generator dapat diartikan Menggabungkan dua buah generator atau lebih Dan kemudian dioperasionalkan secara bersama-sama Dengan tujuan Mendapatkan daya yang lebih besar Untuk memudahkan penentuan kapasitas generator Untuk menjamin kontinuitas ketersediaan daya listrik Kita akan menurunkan beban di salah satu generator Dan sekarang kita akan melakukan pertukaran generator Yang tadinya paralel menjadi tidak paralel lagi Caranya seperti ini Turunkan RPM pada generator yang akan kita matikan Hingga beban mencapai 0 Dan naikkan perlahan RPM generator yang sedang kita gunakan Kemudian switch off breaker pada generator Yang akan kita matikan Ketika beban telah di posisi 0 Selanjutnya turunkan RPM mesin yang telah kita putus paralel tadi Hingga mencapai frekuensi pop 5Hz Kemudian lanjut ke generator Untuk kita matikan Terima kasih telah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan dukung channel ini agar berkembang Bagikan juga ke teman-teman yang lain Agar mereka tahu apa yang kita tahu Karena berbagi itu indah Dan subscribe itu gratis Jumpa lagi video selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.